Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang FPP dan KPK Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini contohnya Tentukan FPP dan KPK dari 16, 18, dan 32 Untuk mengerjakan atau mencari FPP dan KPK Ada banyak cara Salah satunya dengan pohon faktor Tetapi kali ini kita tidak akan menggunakan pohon faktor Kita akan gunakan tabel seperti ini Disini kita tulis, kita masukkan 16 Disini 18, dan disini 32 Dan disini adalah pembaginya nanti Jadi untuk pembaginya, kita gunakan bilangan prima Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi satu dan juga dirinya sendiri Baik ya, kita mulai dengan dibagi Kita coba dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2 16 dibagi 2 sama dengan 8 18 dibagi 2 sama dengan 9 32 dibagi 2 sama dengan berapa? 16 Karena ketiga-tiganya ini bisa membagi 2 Maka 2-nya kita beri tanda lingkaran Lanjut, kita bagi berapa lagi? Kita coba bagi 2 lagi 18 dibagi 2 sama dengan 4 9 dibagi 2 apakah bisa? Tidak bisa ya Jadi tetap kita tulis 9 16 dibagi 2 sama dengan 8 Lanjut, karena yang hanya bisa membagi 2 Yaitu 8 dan 16 Maka 2-nya yang ini tidak perlu kita beri tanda lingkaran Lanjut, kita bagi dengan 2 lagi 4 dibagi 2 sama dengan 2 9 dibagi 2 apakah bisa? Tidak bisa Jadi tetap kita tulis 9 8 dibagi 2 sama dengan 4 Karena yang hanya bisa membagi 2 yaitu 4 dan 8 Maka dari itu 2-nya juga tidak beri Kita beri lingkaran Lalu, dibagi 2 lagi 2 dibagi 2 sama dengan 1 9 dibagi 2 sama dengan berapa? Tidak bisa Jadi tetap kita tulis 9 4 dibagi 2 sama dengan 2 2 ini juga tidak perlu kita lingkari Lalu bagi 2 lagi 1 dibagi 2 tidak bisa ya Tetap kita tulis 1 9 dibagi 2 tidak bisa Tetap kita tulis 9 2 dibagi 2 sama dengan 1 Lalu kita bagi berapa? Kita bagi 3 1 dibagi 3 berapa? Tidak bisa juga ya Jadi tetap kita tulis 1 9 dibagi 3 sama dengan 3 1 dibagi 3 tidak bisa Jadi tetap kita tulis 1 Lalu, kita bagi berapa? 3 lagi 1 dibagi 3 sama dengan 1 3 dibagi 3 sama dengan 1 1 dibagi 3 tidak bisa Jadi tetap kita tulis 1 Kalau tidak bisa, ketiganya tidak perlu kita beri tanda lingkaran Lalu, berapa FPB dan KPK-nya? Untuk FPB itu yang diberi tanda lingkaran Yaitu 2 Yang diberi tanda lingkaran tadi artinya Ketiganya ini bisa membagi 2 Lalu untuk KPK-nya yang bagaimana? KPK itu kita kalikan semuanya ini 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 Jadi 2 pangkat 5 Terus kita kalikan 3 3 pangkat 2 Atau 2 pangkat 5 itu 2 dikalikan 2 Dikalikan 2 Dikalikan 2 Dikalikan 2 Dikalikan ini 3 pangkat 2 3 dikalikan 3 2 dikalikan 2 sama dengan 4 2 dikalikan 2 sama dengan 4 2 dikalikan 3 sama dengan 6 Dikalikan 3 4 dikalikan 4 sama dengan 16 6 dikalikan 3 sama dengan 18 16 dikalikan 18 hasilnya berapa? Kita hitung di sini 6 dikalikan 8 sama dengan 48 1 dikalikan 8 sama dengan 8 Tambah 4 12 6 dikalikan 1 sama dengan 6 1 dikalikan 1 sama dengan 1 Ditambah 8 2 tambah 6 sama dengan 8 1 tambah 1 sama dengan 2 Jadi KPK-nya adalah 288 Jadi FEP dari 16, 18, dan 32 sama dengan 2 Untuk KPK-nya dari 16, 18, dan 32 KPK-nya adalah 288 Mengerti? Baik ya Jika ada pertanyaan atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya pada kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih